Sebuah video seorang kakek renta terduduk mencari nafkah menawarkan jasa timbang berat badan di emberan toko viral di media sosial. Ia menawarkan jasa timbang berat badan tersebut hanya bertarif Rp2.000. Palangnya, kakek renta itu ternyata sudah 3 hari belum dapat pelanggan hingga harus menahan lapar. Video kisah pilau kakek renta penjaja jasa timbang berat badan itu viral dibagikan akun Instagram at Sedang Rame dikutip dari Tribun Jabar Aidi, kabis 14 Desember 2023. Dalam video yang beredar, diketahui sang kakek akrat disapa Abah Udin. Diketahui Abah Udin sudah berusia 76 tahun. Di usianya yang sudah lansia, Abah Udin tetap semangat mencari nafkah. Ia terlihat duduk bersabar dan hanya melihat orang-orang yang lalu lalang di emberan toko. Abah Udin juga terlihat sembari menengadahkan satu tangannya seperti orang meminta-minta. Namun ternyata Abah Udin yang tertunduk itu bukan bermaksud meminta-minta. Terlihat Abah Udin membawa alat penimbang berat badan di sampingnya. Saat dihapiri seorang wanita, ternyata Abah Udin menawarkan jasa timbang berat badan. Lalu wanita tersebut menggunakan jasa Abah Udin tersebut menimbang berat badannya. Dengan semangat, Abah Udin mempersilahkan wanita pelanggatnya tersebut. Dalam keterangan video diungkap, keseharian Abah Udin mencari nafkah menjajakan jasa timbangan berat badan keliling. Meski berkeliling, tak jarang Abah Udin juga mengkal di emberan toko-toko. Langkah kakinya sudah tak cukup kuat untuk berjalan lebih lama, menyusuri jalan untuk menawarkan jasanya. Hal itu, lantaran kekuatan Abah untuk berjalan sudah kesulitan dan sering kecapaian. Namun betapa mirisnya, tak jarang Abah Udin juga kerap diusir pemilik toko. Ternyata, ada alasan dibalik Abah Udin masih giat mencari nafkah. Abah masih punya istri, namun mirisnya ternyata sang istri juga sudah sakit-sakitan dan hanya tinggal di rumah. Mirisnya lagi, hanya jasa timbang berat badan itu yang menjadi mata pencaharian Abah Udin. Jadi, video kisah pilu Abah Udin itu viral dan menarik simpati warganet. Tak sedikit warganet yang mengaku turut prihatin dengan kondisi kakek berusia 76 tahun tersebut. Bahkan ada juga warganet yang membandingkan kondisi Abah Udin yang merana dengan kondisi pengungsi rohingnya. Terima kasih telah menonton!